Duri Bunga Ju Jilid 10 Malam tidak berangin Li Yuan Wai sudah kembali ke Kabupaten Pinjang Dia sendiri juga tidak tahu Sebenarnya dia masih bisa berbuat apa karena tidak ada satu orang pun yang ditemukan Xiao Dai tidak kembali Polisi setan telah menghilang Yuan Das Hao juga tidak tahu sesudah gila entah pergi kemana Semua jejak sepertinya sudah terputus Dia sama seperti seekor anjing liar, sepanjang jalanan mencari-cari Di saat perasaannya tidak enak, dia jadi ingin memasak satu katel sedap wangi tiga li untuk mengundang tamu Tapi satu ekor anjing liar pun tidak didapatkannya Bukan karena di jalanan tidak ada anjing liar, di kota mana bisa tidak ada anjing liar Hanya mungkin dia sudah terlalu banyak makan anjing liar, hingga tubuhnya jadi berbau anjing Apalagi ketika dia ingin makan daging anjing, baunya juga akan semakin kental Makanya, jika ada anjing, tidak peduli anjing besar, anjing kecil, anjing kembang, anjing kampung Sampai anjing kunisan asal dari kejauhan tercium bau liyuan wai Hidung anjing yang menciumnya akan seperti anjing di rumah duka Menghimpit ekor melarikan diri tiga li Ini adalah cerita kenyataan Ketika di Korea, aku mempunyai teman orang Korea Jika sehari tidak makan daging anjing dia susah tidur Orang Korea makan daging anjing menyebutnya minum musenteng, kuah penguat mir Biasanya di musim panas makannya, bisa dibayangkan dia makan daging anjing sudah seberapa banyaknya Anjing liar di Korea sangat banyak Di sana aku sering dikejar mereka berlari-lari di jalanan Tapi jika pergi bersama orang Korea ini Para anjing liar asal mencium bau keringat di tubuhnya Segera anjing-anjing itu bersuara aneh Dan membalikan kepala langsung kabur Seperti bertemu dengan nenek moyang anjing saja Karena anjing pasti tidak makan daging anjing Li Yuan wai tidak mempunyai akal lagi Terpaksa mundur memilih jalan lain Mencoba menangkap seekor kelinci liar saja Jika orang sedang enteng jodoh Mengejar seekor kelinci bisa jadi mengejar pertemuan indah Di saat Li Yuan wai melihat kelinci itu Dia sudah lari menyelusup masuk ke dalam benteng sebuah perumahan besar Dia tentu saja tidak akan melepaskan begitu saja Apalagi setelah mencari sampai sore ini dia baru bisa menemukannya Tapi kelinci bisa menyelusup masuk ke lubang Sedang orang tidak bisa menyelusup ke lubang Terpaksa Li Yuan wai meloncat melewati benteng Li Yuan wai turun di kebun bunga yang penuh dengan bonsai bunga ju Kelinci telah menghilang Tapi dia melihat seorang Seorang wanita yang seluruh tubuhnya memakai baju hitam Dia lupa akan kelinci Juga lupa ini adalah rumah orang Lebih-lebih lupa segalanya Karena dia telah tertikat oleh wanita di depan matanya ini Dia sungguh tidak bisa menggambarkan wanita ini Karena wajahnya seperti bidah dari, kulitnya seperti es tulang giyok Tampilannya indah, cantik kelewatan dan lain-lain Kata-kata sifat juga sulit menggambarkan kecantikan wanita ini Pokoknya, dia tidak pernah melihat wanita secantik ini J3 belum pernah terpikir di dunia ini ada wanita secantik ini Apa ada urusan, Li Wan Wai suara wanita ini seperti burung wong yang keluar dari lembah Terdengar merdu Li Wan Wai terkejut, bergetar hatinya Dengan terbata-bata berkata Kau, kau, nona kenal aku di dunia ini Siapa lagi yang berpenampilan seperti kau ini? Terhadapmu, pengetahuanku tidak lebih kurang dibandingkan orang lain Jadi bagaimanapun kau adalah hartawan Li yang sangat terkenal Itu betul kan begitu nona cantik ini tertawa manis Seperti ratusan bunga mekar menjawabnya Mabuk, Li Wan Wai mabuk oleh suara tertawa nona cantik ini Juga mabuk olehnya karena bisa mengenal dirinya Wanita cantik yang tidak pernah bertemu Bisa dengan ramahnya tertawa pada dirinya Dan juga dengan jujur mengaku dia sedikit Kagum padanya, apakah ini tidak membuat orang menjadi mabuk? Tidak membuat orang meloncat-loncat? Li Wan Wai tertawa, sedikit disengaja Sengaja menampilkan senyumnya yang oleh banyak wanita dianggap memikat Biasanya dalam keadaan begini Li Wan Wai pasti bisa makan tahu Sekarang dia malah tidak tahu harus bagaimana mengatakannya Karena semua kata-katanya merasa tidak pantas untuk wanita ini Semuanya seperti semacam penghinaan Semacam penyerangan yang harus masuk neraka Seorang yang biasanya berwajah tertawa Jika memaksa berpura-pura berkata serius Wajahnya pasti akan terlihat aneh dan lucu Li Wan Wai sekarang juga seperti itu Senyumnya bukan saja sudah kehilangan daya pikatnya Malah ada sedikit cenderung menangis Dia sendiri tidak merasa Tetap dengan terbata-bata berkata Mohon tanya, siapa nama Nona? Tempat ini, apakah tempat tinggal Anda begitu selesai? Berkata, Li Wan Wai ingin sekali menabrakan kepalanya Mati saja Karena di tempatnya berdiri Memangnya juga rumah orang Apalagi dirinya adalah tamu tidak diundang Juga masuk lewat benteng Orang tidak membawa ke kantor polisi Juga sudah harus membaca Amitabha Masih bertanya apa ini apa itu Kata-kata kentut anjing yang tidak ada hubungannya Benar saja Nona cantik ini tertawa terpingkal-pingkal Tapi sedikit pun tidak marah Jika ini bukan rumahku Kau kira rumahku di mana Li Wan Wai sungguh ingin mencari celah tanah Supaya bisa menyusup masuk Kau belum memberitahu aku Kau datang ke rumahku Ada urusan apa Nona cantik ini dengan lembut Bertanya lagi Tidak menjawab pertanyaan Li Wan Wai Selamanya Li Wan Wai tidak pernah terpikir Dikunci oleh orang dengan kata-kata begini Masih orang memberi muka pakai kata datang Bukan merayap Jika tidak Li Wan Wai tidak tahu bagaimana rasa canggungnya Bisa baik kata akan Oh oh, aku sedang mengejar seekor kelinci Baru, baru masuk ke sini Kelinci Untuk apa kau mengejar kelinci aku Aku melihat kelinci itu sangat Sangat lucu Jadi ingin menangkapnya untuk main-main Siapa tahu dah menyusup masuk di bawah benteng itu Maka, langit tentu tahu Li Wan Wai mengejar kelinci itu untuk apa Tapi dia bagaimanapun tidak bisa memberi tahu Orang mengejar kelinci itu untuk mengisi perut Dia telah berbohong mengatakan ini Oh oh, ternyata begitu kejadiannya Aku kira, kira apa? Orang tidak mengucapkannya Tapi siapapun tahu apa maksudnya Yang satu mempunyai maksud Yang satu minta juga tidak dapat memperoleh Li Wan Wai menjadi tamunya Nona cantik Arak enak, telinga panas sekarang dia gembira karena tidak dapat menangkap kelinci itu Lebih gembira lagi bisa mengirit uang makan Yang aneh adalah Li Wan Wai sering karena miskinnya sehari tiga kali makan Kadang tidak bisa menyambung Tapi justru dia bisa sering mengundang orang makan Dan diundang orang makan Asal ada nasi untuk dimakan Maka tidak akan mati kelaparan Pepatah mengatakan, jika kau ingin orang mengundangmu makan Maka kau harus sering-sering mengundang orang makan Ini adalah falsafah makan Li Wan Wai Tentu saja dia lebih sering mengundang orang makan daging anjing Makan ayam pengemis Karena semua itu tidak mengeluarkan uang Bisa beritahu aku Kau datang ke kabupaten ini ada urusan Apa nona cantik sambil minum sedikit arak dengan wajah merah bertanya pada Li Wan Wai Ada seorang wanita cantik seperti Dewi menemani seorang laki-laki minum arak Makan nasi, ngobrol, asal dia ingin tahu Mungkin laki-laki ini sampai sejarah keluarga nenek mo yang 18 generasi juga bisa hafal Li Wan Wai adalah laki-laki dan juga telah minum arak Laki-laki yang telah minum arak lebih banyak bicara Juga tidak bisa menyembunyikan rahasia Yuan Eshao, Yuan Ling apa kau pernah dengar? Yuan Eshao, yang menyapu kincang, melabrak wudang, naik ke Sao Lin Dia, dia dijerumuskan orang Sampai dia di dalam penjara menabrakan kepala bunuh diri Ini, ini sungguh peristiwa yang membuat orang marah dan menangis Tujuan aku datang adalah ingin, ingin menyelidik masalah ini Eee, karena, karena aku adalah teman terbaiknya Li Wan Wai jelas bukan saja bicaranya banyak Juga tidak bisa menyembunyikan rahasianya Eee, dia melanjutkan lagi Teman, apakah kau tahu teman itu apa? Teman, eee, adalah saat kau sangat memerlukan sekali pertolongan Dia bisa membantu, yang mengesalkan adalah, adalah aku tidak mempunyai care membantu dia Sedikit bantuan pun tidak sempat kuberikan Dia sudah, sudah mati Kau, aku bersumpah, aku pasti akan menemukan orang yang menjerumuskan dia Aku akan menelanjangi dia, biar dia jalan di jalanan Jalan di jalanan, lalu mengiris lapis-lapis dagingnya Dagingnya untuk makan anjing Sambil mengerutkan alis Nona cantik bertanya lagi Lihat, kau berkata begitu menakutkan Apa benar kau bisa begitu kejam? Lalu apakah kau sudah menemukan sesuatu? Yang aku maksud apakah kau sudah menemukan sesuatu yang aneh Atau orang yang mencurigakan Tentu saja ada Aku sudah menemukan kakak, kakak ipar dia Bukan kakak ipar kandung dia Masih ada, masih ada kematian keponakan Dia juga bukan dia yang meracunnya Tentu saja dia Dia juga tidak akan memperkosa kakak, ipar dia Selain itu, kakak dia Yuan Dashao Yuan Di juga tidak mati Hanya dia jadi gila sekarang Eee, jadi gila Satu keluarga Yuan yang baik-baik Begitu saja habis Habis Li Yuan Wei benar terlalu banyak minum Juga sedikit mabuk Betul tidak kata-kata yang dikatakan oleh seorang yang mabuk adalah kata-kata mabuk? Benar tidak kata-kata orang mabuk? Biasanya kata-kata jujur? Nona cantik itu tidak menyangka di dalam masalah keluarga Yuan masih ada liku-liku itu Bukankah kau masih mempunyai seorang teman baik yang dipanggil Tangan Cepat Xiaodai? Masih ada lagi satu polisi setan Tai Chiang Gong, kalian semua bersatu, kenapa sekarang hanya tinggal kau seorang diri siapa Nona cantik ini? Bagaimana dia bisa tahu Li Yuan Wei? Tangan Cepat Xiaodai juga polisi setan adalah satu grup Dia menanyakan masalah keluarga Yuan kenapa menanyakannya begitu jelas? Yang disayangkan adalah Li Yuan Wei sekarang benar-benar telah mabuk, dia sudah tidak bisa peduli pertanyaan ini Sebaliknya dia bukan saja mengatakan semua yang dia tahu, sampai hal yang dia tidak tahu juga dikatakannya Xiaodai Xiaodai telah menghilang, polisi setan juga hilang, hanya tinggal aku seorang diri Aku sekarang ingin sekali menemukan Xiaodai, memberitahukan pada dia aku tidak seharusnya membohongi dia Karena aku telah menemukan pelaku pembunuh empat orang saksi itu, dia adalah, adalah, eee, adalah tangan bunga anggrek ou yang wusuang Dia adalah seorang wanita, seorang wanita yang aku dan Xiaodai mencintainya bersamaan, dia penyulam Paling baik, seorang wanita yang bagus menyulam, jarum selamnya juga pasti paling baik digunakannya Masalah ini Xiaodai tidak tahu, dia selamanya tidak tahu ou yang wusuang bisa menyulam Aku sungguh bodoh, aku malah mengira ou yang wusuang sudah menjadi istri dia Hingga masih belum, belum berani memberitahu dia, nona cantik sepasang matanya sudah mebelalak besar sekali, juga sangat terang Dia sedikit terkejut bertanya lagi, jadi yang mencelakai Xiaodai adalah tangan bunga anggrek ou yang wusuang Bukan, bukan dia, hanya dia, dia juga pasti ada bagian, pelaku sebenarnya masih ada, orang, lain siapa? Siapa dia cepat katakan nona cantik itu gelisah dan dengan kuat menggoyang-goyangkan Li Wan Wai Tapi Li Wan Wai sudah tengkurap di atas meja, mabuk sampai pingsan Apa yang dia ingin tahu? Atau dia ingin tahu apa yang telah diketahui Li Wan Wai? Dia tahu Li Wan Wai sekali mabuk, paling sedikit harus sehari baru bisa sadar Dia mengira orang seperti Li Wan Wai, kekuatan minum araknya pasti sangat bagus Maka tadi dia mengeluarkan arak simpanan yang sudah puluhan tahun, dan juga di dalamnya dicampur sedikit obat bius Dia telah terlalu tinggi memperhitungkan Li Wan Wai, terlalu tinggi memperhitungkan kekuatan araknya orang Seperti Li Wan Wai seharusnya orang yang mengerjakan masalah besar Dan orang yang mengerjakan masalah besar, sama sekali tidak boleh membocorkan rahasia, walau saat dia mabuk Sekarang jika dia ingin tahu hal apa saja, tinggal menunggu Li Wan Wai sadar, kemudian menemani dia minum arak lagi Lalu di saat dia hampir mabuk, dia akan mengorek keterangannya lagi Dia sungguh tidak sabar menunggu, tapi terpaksa harus menunggu Dia memanggil pembantu rumah, setelah mengatur Li Wan Wai, nona cantik itu meninggalkan kamar Li Wan Wai Tadi Li Wan Wai masih mabuk hingga berkata sembarangan Setelah pembantu rumah meninggalkan kamar, Li Wan Wai sudah menarik keluar tampolong yang ada di bawah ranjang Dia mengempeskan perut dan membuka mulutnya, satu pancuran arak segera dimuntahkan Dia telah minum 34 cangkir arak, dia bisa meyakinkan sekarang arak yang ada di dalam tampolong juga sama 34 cangkir arak, setekes pun tidak kurang Sekarang bukan saja dia tidak mabuk sedikit pun, mungkin di waktu biasa juga tidak sadar Seperti saat sekarang Li Wan Wai mempunyai satu rahasia kecil, yaitu seribu cangkir tidak mabuk Dan rahasia ini hanya tangan cepat Xiaodei seorang yang tahu Makanya Xiaodei selamanya jarang minum arak bersama Li Wan Wai, apalagi saat hanya mereka berdua saja Dengan seorang yang tidak bisa mabuk minum arak mana ada geirah, karena setiap orang yang suka minum arak, semuanya berharap orang lain mabuk duluan dibanding dirinya, baru ada kelucuhan yang dapat dilihat, juga bisa memamerkan kekuatan minum araknya Selain itu Xiaodei berpendapat daripada arak disalurkan ke perut Li Wan Wai, lebih baik diberikan pada kuda, atau pada babi Karena setelah diberikan pada kuda, kuda bisa jadi bersemangat, larinya akan lebih cepat Diberikan pada babi, bisa membuat dia tumbuh lebih besar Menyalurkan arak ke dalam perut Li Wan Wai tidak akan sedikit reaksi pun, hal itu seperti membuang barang ke langit, apalagi arak yang bagus dan mahal Malam ini, tidak ada angin, tidak ada bulan, lebih-lebih tidak ada bintang Karena awan di atas langit sangat tebal sekali, melihat keadaannya seperti akan turun hujan Di atas ranjang Li Wan Wai membuat satu orang-orangan dari selimut kapas Dia sudah seperti seekor kucing keluar dari kamar melalui jendela Kucing berjalan sama sekali tidak ada suaranya, seperti dia juga tidak mengganggu seorang pembantu yang duduk di luar kamarnya Di mana dia? Dia ingin tahu Wanita itu tidak memberi tahu namanya, padahal dia ingin tahu Kenapa perumahan sebesar ini, sepertinya hanya ada satu cuan rumah Dan cuan rumah ini juga seorang wanita yang begitu cantik, dia lebih-lebih ingin tahu seluk-beluknya Begitu banyak hal yang dia ingin ketahui, bagaimana dia bisa tidur? Jika tidak ada orang yang memberi tahu, apa yang dia ingin ketahui, dia harus mencari tahu jawabannya sendiri Li Wan Wai telah tiba di luar rumah yang masih ada sinar lampunya Di malam hari, di dalam rumah yang ada sinar lampunya pasti ada orang Keputusannya tidak salah, hanya tidak terpikirkan olehnya orang yang ada di dalam bisa dia Lu Wan Das Hao, Lu Wan Di Melihat wajahnya, penyakit gelilannya sepertinya masih belum sembuh Karena dia duduk di sana, sedang merobek-robek helai bungaju yang masih kecil dan dipajang di atas meja Seorang yang normal tentu tidak akan melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya Seperti ini juga hanya seorang gila yang bisa melakukan ini Li Wan Wai menemukan sorot matanya penuh dengan kerumitan dan juga sulit dimengerti Yang aneh adalah rambutnya tidak lagi tidak karuan, malah seperti telah disisir dengan rapih Baru ingin mendekat lagi terdengar sebuah suara Kau sudah waktunya makan obat, nona cantik itu keluar dari dalam, di tangannya membawa semangkuk obat, dengan pelan berkata pada Lu Wan Das Hao Apakah boleh tidak memakannya, ini bukan penyakit yang luar biasa, jawaban Lu Wan Das Hao membuat Li Wan Wai terkejut Apakah perkataannya seperti orang gila? Apakah dia tidak gila? Jika tidak gila, kenapa dia harus makan obat? Jika orang yang gila, kenapa dia bisa membuat satu pot bunga ju yang bagus, membuatnya jadi begitu hingga tidak tega melihatnya Li Wan Wai juga tidak tahu dia sebenarnya gila atau tidak Maka dengan hati-hati dia melangkah, dan bersembunyi di belakang bayangan pohon bunga sambil mendekat sedikit Tiba-tiba, nona cantik itu dan Lu Wan Das Hao mengangkat Mets melihat keluar, tangan Lu Wan Das Hao diayunkan, satu sinar putih yang sangat kecil meluncur ke arah tempat Li Wan Wai berdiri Sambil menarik kepala, Li Wan Wai sudah melihat sebuah jarum selam menembus di antara pepohonan di depan dirinya, jarum yang tidak sampai satu cun berjarak tidak sampai satu cun dari ujung hidungnya Li Wan Wai menggunakan seluruh tenaganya lari ke kamarnya, karena dia tahu hanya dengan secepatnya kembali ke kamar baru ada kesempatan hidup, dan juga bisa menggali sedikit rahasia di dalam rahasia Kaki Li Wan Wai larinya juga tidak lambat, apalagi jika ada orang yang mengejarnya, seperti kemahirannya pengemis bisa berlari lebih cepat dari orang lain Baru saja menyusup ke kamar sendiri, juga baru saja menarik selimuk berbaring di atas ranjang, dia sudah mendengar ada dua suara derap langkah orang berhenti di luar pintu Hatinya terkejut, kecepatannya sungguh hebat, orang yang mempunyai kecepatan seperti ini, bisa dibayangkan ilmu silatnya pasti tidak terbeda jauh Orang yang masuk ke kamar hanya satu orang nona, nona cantik Dengan sangat ringan dia sampai di depan ranjang, sebuah wajah cantik yang jika ditiup saja bisa pecah sudah hampir menempel di hidung Li Wan Wai Lama, dia baru keluar lagi, dan sekalian menutup pintu Seseorang bisa berpura-pura mabuk, pura-pura tidur ini juga sebuah ilmu yang tinggi Kemampuan Li Wan Wai di hidang ini sepertinya lumayan Saat nona cantik itu berdiri di depannya, bukan saja bulu matanya tidak bergerak, dan juga irama nafas dia dari awal sampai akhir sama Tentu saja dia bisa kadang-kadang mendengkur, supaya hasilnya lebih mirip Dia malah bisa merasakan dirinya sedang bermimpi, maka nona cantik mana bisa melihat orang ini sedang pura-pura tidur atau tidak Bukan dia, nona cantik berkata Aneh, kalau bukan dia lalu siapa kata Yuan Nas Hao Aku curiga, mungkinkah orang berbaju pelajar yang menakutkan itu Sekarang kita harus bagaimana kau adalah orang gila Orang gila mengerjakan apa saja, orang lain tidak akan merasa aneh Kau sendiri saja yang menentukannya, betulkah? Betulkah aku seorang gila? Di dalam rumah, Li Wan Wai tetap memejamkan matanya Seperti benar-benar sedang tidur, sebenarnya dia sama sekali tidak tidur Karena dia tahu di luar jendela pasti ada sepasang Matt mengawasi dirinya Memang benar, pembantu rumah itu sudah memindahkan kursinya dari luar pintu ke luar jendela Mengawasi orang ada banyak cara, tapi Matt dapat melihat tujuannya Tidak diragukan lagi adalah cara yang paling sedikit melakukan kesalahan Seseorang jika tahu dirinya diawasi orang, tentu bukan satu hal yang menyenangkan Namun Li Wan Wai sedikit pun tidak tampak tidak senang Dia hanya berpikir, itu adalah Matt kepala rusa yang digantung di tembok Tidak berbeda dengan sepasang Matt itu Mereka sama-sama melotot tapi tidak melihat Asal dirinya senang, dia punya 5-6 kaya Membuat sepasang Matt di luar menjadi Matt di atas tembok Orang yang tidak bisa tidur, otaknya pasti sedang berpikir Li Wan Wai pertanyaan Sekarang, bertambah Lagi, beberapa Dia sungguh tidak tahu seorang laki-laki yang sudah gila Kenapa bisa mempunyai gerakan melepas senjata gelap yang begitu tinggi Dan senjata gelapnya justru jarum selam Betulkah seseorang setelah menjadi gila, hobinya juga bisa berubah? Mengapa Yu Wan Das Hao sangat suka bungaju? Di dalam kamarnya penuh digantung bermacam-macam gambar bungaju Bukankah baru saja dia menghancurkan satu pot bungaju kecil tiba-tiba Li Wan Wai meloncat dari ranjangnya, lalu pura-pura membalikan tubuhnya Karena terpikir olehnya Yu Wan Das Hao mempunyai masalah Dan masalahnya amat besar Di dunia ini tidak hanya wanita yang bisa menyulam Makanya jarum sulam juga bukan senjata gelap khusus untuk wanita saja Seperti koki yang bagus, penjahit yang ternama hampir semuanya laki-laki Maka dari itu laki-laki tentu sangat mungkin lebih pintar dibandingkan wanita Menggunakan jarum sulam Namun, jika benar orang yang membunuh empat orang saksi itu adalah Yu Wan Das Hao Sepertinya ini tidak mungkin Yang menjadi kakak tidak ada alasan dia menjerumuskan adik kandungnya sendiri Semakin dia berpikir semakin tidak bisa menyambungnya Tapi dia telah mendapatkan care yang paling berguna dan jitu Yaitu membuktikan Yu Wan Das Hao betul tidak gila Hari kedua, di saat makan malam Semeja besar masakan, satu gentong arak tahunan Seorang wanita berusia 21 dua yang cantik sekali Seorang Liu Wan Wei yang sepertinya belum sadar dari mabuk kemarin Kau seperti masih belum sadar, bisakah kurangi minum araknya lucu? Aku sudah tidur sehari semalam Sekarang semangatku sudah bagus Kenapa tidak boleh minum arak? Apa titik lagi ada kau menemani? Liu Wan Wei baru minum tiga cangkir arak Sudah sedikit mabuk Jika seorang laki-laki minum arak ditemani wanita Tentu lebih cepat mabuk Apalagi wanitanya sangat cantik Kemarin malam kau sudah mabuk Hingga telah menghentikan pembicaraan kita Kau masih belum memberitahu aku Sebenarnya apa kau telah menemukan siapa pelaku yang menjerumuskan Yuan Ersao pelakunya Ha, ha, apa belum terpikirkan olohmu? Tentu saja adalah Kakak Ipardia yang palsu itu Hanya sayang, kami masih belum mendapatkan bukti yang akurat Kalau tidak sudah sejak dulu aku tidak akan melepaskannya Temanku, ei-ei Ksiaodai, dia diam-diam sudah mengejarnya Tapi dia belum kembali Aku pikir dia sudah menemukan sesuatu Asal aku bertemu dengan dia Kami, jadi bisa menangkap wanita jahat ini? Uuu, tidak Masih ada tangan bunga anggrek Wanita yang aku dan Ksiaodai cintai Ouyang Wusuang Nona cantik tertawa Tapi tawanya sedikit licik Namun tetap tawa yang cantik Dia melanjutkan pertanyaannya Jika benar Ouyang Wusuang mengambil bagian Apakah kau dan Ksiaodai juga tega menelanjangi dia? Mengiris selembar-selembar dagingnya orang yang mabuk tetap ada pikiran Hanya pikirannya susah berkonsentrasi saja Li Yuan Wai menampilkan wajah seperti memikirkan masalah ini Setelah beberapa saat baru berkata Aku pikir aku tidak akan melakukan itu Tapi Ksiaodai, dia pasti akan melakukan itu Dia, dia bisa demi teman melakukan hal yang tidak mungkin Karena dia sudah tidak ada musuh Dia mana mau kehilangan teman Kenapa Ksiaodai bisa tidak mempunyai musuh Membicarakan Ksiaodai Li Yuan Wai sepertinya lebih bergeirah dibandingkan membicarakan Ouyang Wusuang Siapapun tahu musuh Ksiaodai Semuanya sudah mati di bawah telapak pisaunya Apakah kau tahu? Walau Ksiaodai sekarang mempunyai musuh Dengan cepat musuhnya akan menjadi mayat Nona cantik itu berpikir sebentar Lalu bertanya lagi Apakah kau masih mencintai Ouyang Wusuang wajah Li Yuan Wai berubah? Ini pertanyaan yang sungguh membuat dia tidak ingin memikirkannya Tapi dari mati mabuknya melihat wanita di depan ini Di dalam matanya itu berharap dan ingin sekali Li Yuan Wai idiot pun harus bisa merasakannya Apalagi dia hanya pura-pura mabuk Aku, aku, jika aku dapat mencari seorang wanita yang lebih, lebih cantik Aku pikir, aku pikir aku tidak akan mencintai dia lagi Habis bicara, wajah Li Yuan Wai menjadi merah Nona cantik itu sudah melihat Sebenarnya Li Yuan Wai tidak terlalu mabuk Paling banyak juga cuma 5, 60 persen mabuk Li Yuan Wai adalah seorang yang makin banyak minum arak wajahnya makin putih Alkohol tidak akan membuat wajahnya jadi merah Tapi sapatah kata itu bisa membuat merah wajahnya Kalau dia bukan pura-pura mabuk Lalu apa? Seorang wanita yang mampu menyatakan perasaan hati melalui mata Dia pasti lebih mudah menangkap hati laki-laki Meta Li Yuan Wai juga tidak diragukan bisa bicara Walau dia seorang laki-laki Dengan segera Li Yuan Wai menampilkan senyum memikatnya Karena dia telah membaca kata-kata indah di dalam metu Nona cantik itu Kau lihat, apakah aku cantik? Apakah aku secantik? Oh yang wusuang kata-kata ini Walau orang tidak mengatakannya Perasaannya Li Yuan Wai seperti telah mendengar sendiri Waktu seperti berhenti Li Yuan Wai kali ini benar-benar mabuk Sedikit pun tidak pura-pura Dia mabuk oleh sepasang metu yang cantik Dia menundukkan kepala tapi tidak dapat menutup warna merah pada wajahnya Wanita cantik itu juga sepertinya mabuk oleh senyum Li Yuan Wai yang memikat itu Di saat begini walau langit roboh Mungkin juga tidak akan bisa memisahkan dua pasang sorot metu yang bergumul menjadi satu Nona cantik itu bangun dengan malu-malu Dengan suara sepertinya muk berkata Apakah kau belum cukup melihatnya Li Yuan Wai seperti tidak mendengarnya Tangannya tetap mengangkat cangkir Matanya berkedip terus memandang wajah orang yang seperti bunga itu Nona cantik itu melihat wajah idiotnya Li Yuan Wai Lalu menutup mulut sambil tertawa berkata Hei, apakah kau tidak takut matamu tumbuh jarum Benarkah seorang wanita setelah menemukan cinta Sikapnya yang biasa dingin, serius Sekarang menjadi terbuka dan genit Jika tidak mengapa Nona cantik itu sekarang sepertinya sudah berubah jadi orang yang berbeda Sampai nada bicaranya juga santai dan nakal Li Yuan Wai yang sehari-hari biasanya tertawa terus Sekarang sorot matanya sedikit pun sudah tidak bisa berpisah dari tubuh Zan Feng Sekarang dia sudah tahu wanita cantik ini dipanggil Zan Feng Dia juga sudah tahu di sini adalah perumahan Zan Bao Tapi dia tidak tahu kenapa dia tidak diijankan berjalan ke depan Yang merupakan bagian lain dari perumahan Tentu saja dia tidak tahu bahwa polisi setan ada di sana Orang yang sedang kasmaran selalu lupa keadaan sekelilingnya Karena di mati dia yang terlihat hanya lawan asmarannya Mana bisa dia memikirkan hal yang lainnya Makanya Li Yuan Wai seperti telah lupa banyak hal Dia telah lupa Yuan Ashao, lupa Xiaodai, lebih-lebih lupa Ooyang Wusuang Dia lupa polisi setan, lupa Gaibang, juga lupa pada dirinya sendiri Yang paling penting lagi adalah dia telah lupa jarum sulam Lupa mengapa Yuan Dashao bisa muncul di sini Sekarang walau ada 10 ekor kuda yang paling kuat Juga tidak akan dapat menarik Li Yuan Wai keluar dari sana Yan Feng mengatakan apa, dia menuruti apa, dia mengatakan tidak boleh pergi ke depan, Li Yuan Wai tidak pergi ke depan Yan Feng mengatakan dia pernah jadi teman baiknya Ooyang Wusuang Dan Li Yuan Wai percaya mereka adalah teman baik, sedikit pun tidak bertanya sampai seberapa baiknya mereka Yan Feng tertawa berkata, aku ingin jadi ratu Li Yuan Wai menjawabnya, mari, aku temani kau ke ibu kota Akanku turunkan orang tua kecil itu dari tahtanya Dia sungguh sudah terlalu lama bertahta Masalah sudah sampai begini Demi mendapatkan senyum wanita cantik Jangan kata membunuh orang membakar rumah Walau menginginkan jantungnya Dia juga tidak akan mengerutkan alisnya Dia akan mengambil sedilah pisau membelah dadanya dan mengeluarkan jantungnya Di dunia perselatan dalam satu malam sudah tersebar satu hal yang amat besar Yaitu tangan cepat Xiaodai telah menantang Gaibang Yang dia tantang adalah ketua pengawas honor Li Yuan Wai Tempatnya di kota Furong, gedung Wong Jiang Waktunya bulan 7 tanggal 7 jam 12 malam Surat tantangannya diterima oleh kepala cabang pengemis Matu Tunggal Dai Lesan dari cabang Gaibang ke-42 di Jiangnan Dan orang yang mengantar surat walau telah membawa kartu nama Xiaodai Tapi dia tidak mengenalnya Karena dia hanya preman kelas 3 yang diupah untuk jasa mengirimkan surat saja ini adalah hal yang besar Orang-orang di Gaibang tidak ada yang menunda Maka saat murid-murid Gaibang akan memberitahukan hal ini pada Li Yuan Wai Mereka satu persatu jadi gelisah, juga jadi bengong Mereka menemukan tidak ada satu orang pun yang tahu sekarang Li Yuan Wai ada di mana Kepala pengawas ini tidak menentu jejaknya Maka seluruh murid Gaibang seperti lalat tanpa kepala Kemana-mana menanyakan di mana Li Yuan Wai yang ternama di dunia perselatan karena pesta daging anjingnya Sebenarnya Li Yuan Wai suka berjalan-jalan Dalam 10 hari atau setengah bulan dia bisa tidak muncul Mencarinya di dalam lautan orang sungguh bukan satu hal yang gampang Apalagi dia sekarang sedang jatuh ke dalam lautan asmara Tinggal di perumahan Zan Bao Karena para kepala bagian yang kedudukannya sedikit tinggi di Gaibang matanya sampai bocor mengharap Murid-murid yang sedikit rendah kakinya sudah hampir patah lari ke sana kemari Mereka juga tidak menemukan Li Yuan Wai Bulan 7 tanggal 7 hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang Li Yuan Wai walau tidak tahu kabar ini Tapi di jalan raya, di gang kecil, restoran, warung teh Semua orang sudah tahu akan hal ini Yang mereka bicarakan juga hal ini hingga ada bandar judi Bang, pegadaian sudah mulai menerima uang taruhan Bertaruh siapa pemenang dalam pertarungan dari kedua persilat tinggi di dunia persilatan ini Tentu saja yang bertaruh untuk tangan cepat Xiaodai lebih banyak Bagaimanapun tangan cepat Xiaodai menjadi ternama karena tangan cepatnya Dan kemasyuran harum sedap tiga linya Li Yuan Wai lebih besar dari hartawan Li Tidak ada orang yang tahu kenapa tangan cepat Xiaodai menantang Li Yuan Wai Lebih-lebih tidak ada orang yang tahu mereka ini berteman Sepasang teman baik yang bisa menitipkan hati Orang-orang suka melihat keramaian Asal ada keramaian untuk dilihat Siapa yang memperdulikan kedudukan mereka ini Makanya kota Furong yang hanya berjarak satu hari perjalanan kuda dari perumahan Zanbao Segera menjadi kota yang tidak ada malam Ramai terus-menerus Orang-orang dunia persilatan yang sempat datang semuanya telah datang Walau keramaian itu masih ada sepuluh hari lagi baru bisa melihatnya Bulan 7 tanggal 7 adalah hari pertemuan burung gereja di jembatan Yang dilihat seharusnya gembala sapi dengan penenun wanita Perayaan kue bulan Apa kalian tidak salah? Jika bicara begini dengan orang Dijamin ada orang menghadiahkan satu tamparan keras Dan orang akan memberitahu kau yang tidak benar Gembala sapi dengan penenun perempuan setiap tahun juga bisa menontonnya Pertarungan tangan cepat Xiaodai dengan hartawan Li malah seumur hidup tidak akan dapat melihat kedua kalinya Tengah malam di perumahan Zanbao di kamarnya Nona Zanfeng Tampak ada dua bayangan langsing Bayangan itu tercepat di kertas jendela disorot sinar lilin Jauh-jauh datang ke sini Apa tidak akan membuat dia curiga tidak? Dia sekarang setiap malam selalu tidur sampai tengah hari keesokan harinya Kenapa kau menggunakan nama Xiaodai menantang Li Yuan Wai? Aku tidak bisa menemukan Li Yuan Wai Terpaksa menggunakan keruk yang jelek ini Aku merasa kebencianmu sangat menakutkan Apakah tidak bisa sedikit sabar? Sudah cukup lama aku menahannya Kau seharusnya mengerti bagaimana keadaan hatiku Lagi pula aku takut setelah lewat beberapa saat lagi Aku sudah tidak bisa mengendalikan Xiaodai Kau sudah katakan Obat itu kalau dipakai terlalu lama Maka dengan sendirinya hilang hasiat obatnya Terserah kau saja Aku juga tahu tidak ada alasan menasihatimu Juga tidak akan bisa menyadarkanmu Apa sudah ada kabar Li Yuan Wai Ouyang Wushuang memandang Zhan Feng berkata Tidak ada Sejak aku melarikan diri Dia malah seperti angin menghilang Sungguh aneh kata Ouyang Wushuang tidak mengerti Tidak mungkin Kau utus lebih mencarinya Tentu bisa menemukannya Banyak orang Sudahlah Asal dia tidak mati Dia pasti akan datang menerima tantangan itu Aku tahu dia mau kehilangan nama Mia Apalagi masih terkait dengan nama Gai Bang Apakah sudah tahu keadaan hatinya Apa gunanya Sudahlah Aku akan kembali Ouyang Wushuang dengan marah berkata Dia sepertinya benar-benar membenci sekali Li Yuan Wai Sesosok bayangan orang keluar dari jendala Nona Zhan Feng Dengan cepat pergi jauh Zhan Feng memandang kegelapan malam Dia berpikir lama Apalah yang sedang dipikirkan Bukankah dia dengan Ouyang Wushuang adalah teman yang sangat baik Kenapa dia tidak memberitahu Ouyang Wushuang Bahwa Li Yuan Wai ada di sini Apa dia benar sudah mencintai Li Yuan Wai Tidak ada orang yang tahu isi hatinya Hati wanita memang seperti jarum di dasar laut Apalagi wanita yang secantik dia Ketika Ouyang Wushuang sampai di rumah hari sudah sedikit terang Tidak diduga olehnya tangan cepat Xiaodai sudah bangun Dan juga sedang menatapnya dengan sorot metu yang aneh Dia terkejut Tapi dengan tersenyum berkata Kenapa kau bangun? Kenapa tidak tidur lagi sebentar Xiaodai menggelengkan kepala berkata Seorang pesilat mana boleh setiap hari tidur sampai tengah hari? Aku sungguh tidak mengerti mengapa aku jadi begini Tidak bisa bangun pagi Makanya aku kemarin malam malah tidak tidur Begini pagi kau pergi kemana tidak kemana-mana Hanya jalan-jalan di sekitar sini Betul Ouyang Wushuang sudah sedikit marah Lihat, rupanya kau sepertinya tidak percaya padaku Kau curiga apa? Boleh katakan apa? Aku pernah mengatakan aku tidak percaya kau benar Tapi Xiaodai tidak mengatakannya Ouyang Wushuang diam-diam-diam Marah pada diri sendiri yang kurang bisa tenang Seorang pencuri selalu mempunyai perasaan salah Penjahat di dunia biasanya semua menuduh duluan Karena mereka ingin dengan alasan yang bukan alasan Membuyarkan perhatian orang Untuk menutupi maksud sebenarnya Jika penjahat ini adalah seorang wanita Maka dia dengan menambah beberapa tetes air mata Hasilnya akan lebih bagus lagi Ouyang Wushuang sangat mengerti ini Makanya dah menangis Suara dan air mata bersama-sama turun Xiaodai Sekarang aku baru menyadari sebenarnya kau tidak cinta padaku Kau semalaman tidak tidur Apakah aku juga tidur demi dirimu Aku lari ke perumahan Zan Dao mencari Nona Zan Feng meminta obat Kau malah dengan tingkah begini menghadapi aku Aku tahu kau pasti sudah menyesal Menyesal tidak seharusnya menantang Li Yuan Wai Betul tidak? Kau juga tidak mau aku lagi Betul tidak? Jika kau tidak mau aku karena aku pernah menikah Kau katakan saja Kenapa harus memakai kera mengatakan aku? Apakah kau tidak tahu aku paling tidak bisa menerima begini hati Xiaodai jadi sakit? Laki-laki yang menemui dengan keadaan yang begini apa hatinya tidak sakit? Kecuali dia tidak mencintai wanita ini Kalau tidak, mana bisa dia menahan tangisan dan omelan yang seperti bungali di bawah hujan? Seperti ketakutan dia menyalahkan dirinya Xiaodai buru-buru mendekat dengan hati-hati berkata Xiaosuang, Xiaosuang kau jangan menangis Aku tidak benar, aku salah, boleh tidak? Hei, sekali kau menangis Hatiku jadi hancur oleh tangismu Sebenarnya aku hanya sedikit sakit kepala saja Buat apa kau pergi jauh-jauh? Baik, baik, aku minta maaf, aku tidak seharusnya curiga, bolehkah? Orang yang tidak pernah jatuh cinta sama sekali tidak akan terpikir laki-laki bisa dengan begitu mudahnya takluk di bawah air metu wanita Juga sulit dibayangkan setinggi apapun kepahlawanan, sama akan kalah oleh air metu kekasih itu kenyataan Jika tidak ada kebenaran, pendakwa jadi terdakwa Kelihatannya Xiaodai sudah masuk ke dalam permainan cinta dengan Orang yang wusuang Selamanya dia di pihak yang kalah Dan juga jika terus begini, mungkin pada suatu hari celana juga akan habis karena kalah Orang yang wusuang sudah tertawa Tentu saja di dalam tawanya mengandung banyak arti yang hanya dia sendiri yang tahu Xiaodai juga tertawa, hanya karena Orang yang wusuang tertawa dia jadi tertawa Dia sekarang jadi sering begini, sepertinya dia mempunyai rasa gembira marah sedih suka semuanya sudah dikendalikan olehnya Cinta macam apa ini? Cinta yang sudah kehilangan aku, bisa bertahan berapa lama cinta seperti ini? Jika tidak ada orang yang memberitahu Xiaodai, mana dia bisa sadar? Setelah memeluk bahunya, menemani dia masuk ke kamarnya Di pojok jalan keluar seseorang, seorang berbaju pelajar yang bekerja untuk polisi setan, pergi mencari obat Di saat Orang yang wusuang kembali dari perumahan Zanbao, orang berbaju pelajar ini sudah mengikutinya Dia tentu saja tidak tahu ada yang menguntitnya, dan juga sama sekali tidak mungkin tahu dia sedang dikuntit karena ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai taraf menginjak salju tanpa jejak Mana bisa Ouyang Wusuang menyadarinya? Sandiwara pagi sepasang kekasih muda ini, tentu saja tidak lepas dari pandangannya Di pagi sekali, semuanya hening, sedikit suara saja sudah bisa didengar dari kejauhan Makanya pembicaraan Ksiaodai dan Ouyang Wusuang, dia juga mendengarnya dengan jelas sekali Wajah dia yang sedikit kaku itu, walau tidak terlihat ada reaksi, tapi dalam kedipan sepasang matanya Ada banyak rasa terkejut dan aneh, sampai-sampai ada sedikit sakit hati, semacam sakit hati yang tidak akan dimengerti oleh orang luar Dia perlahan bergumam, Ksiaodai, kenapa kau bisa berubah jadi begini? Kenapa kau berubah jadi begini? Bagaimana orang sepertimu bisa jadi begini yang sehari-hari berkata penuh dengan kelucuan Dengan bangganya berkelana di dunia persilatan, hanya karena wanita ini, sampai temanmu yang paling baik Kau juga tidak dapat melepasnya dia membalikan tubuhnya pergi, dengan kecepatan yang paling cepat Karena dia sungguh tidak ingin melihat lagi tangan cepat Ksiaodai Ksiaodai yang tidak dikenal lagi Terima kasih telah menonton!